Oke Jo lanjut Jo Oke nomor 20 Jo Nah ini tentang Pitagoras Oke kita kasih catatan dulu deh Tentang Pitagoras ini kebetulan Pertanyaan tentang rumusnya Catatan Catatan Kalau kalian punya segitiga Segitiga siku-siku Kayak gini Segitiga siku-siku Ada segitiga siku-siku seperti ini Terus disini kasih sisi misalnya Sisi A Ini sisi B Ini sisi C Berarti nanti sisi C C kuadrat Itu yang miring berarti ya C kuadrat Kalau yang miring kuadrat itu sama ya Dua sisi yang lain dikuadratin Dijumlahkan Berarti dua sisi yang lain dikuadratin Dijumlahkan Berarti dengan Satu langkah ini kita cek dulu Di pilihan disini Jawab Di pilihan ganda Berarti yang miringnya apa nih ML kan Berarti ML kuadrat itu dua sisi yang lain ML dikuadratin Dua sisi yang lain Berarti yang Berarti yang apa MK sama KL ya Berarti MK Kuadrat Ditambah dengan KL kuadrat Nah gitu ya Ada gak disitu Yang ML kuadrat Sama dengan MK kuadrat Tambah KL kuadrat Ini ML kuadrat MK kuadrat Kurangi Ini kurangi Berarti salah kan Harus siapa Tambah Berarti salah Ini ML juga nih ML kuadrat MK kuadrat Tambah Oh betul Oh betul ya Betul Oh berarti ini dia jawabannya Yang D Ya jawabannya yang Yang D gitu ya Sip Udah selesai Kalau mau dilanjutkan Kalau mau dilanjutkan Bisa nih ya Berarti jawabannya D Kalau mau dilanjutkan Sisi yang lain Kalau yang ditanyakannya A kuadrat Nah itu kan Berarti bukan yang miring ya Kalau bukan yang miring Nanti pengurangan Yang panjang Berarti yang miring Kurangi dengan Seperti ini Jadi yang miring kuadrat Kurangi Satu sisi yang lain Di kuadrat Itu kalau Sisi yang tidak Panjang Atau tidak miring Begitu juga cari B B kuadrat Berarti apa nanti C kuadrat Kurangi apa A kuadrat Giri ya Paham Juh Paham ya Jadi ini juga sama Nanti seandainya Disini cari Mk Berarti Mk kan bukan Sisi miring ya Sisi miring itu Pokoknya sisi yang Di depannya siku-siku nih Di depannya siku-siku itu Disebutnya sisi miring Ini siku-siku depannya Nah ini namanya sisi miring Ini depannya Nah ini namanya sisi miring Gitu ya Kalau yang bukan sisi miring Contohnya ini Mk Mk di kuadratin Mk di kuadratin nih Mk Berarti Yang lain dikurangkan Tetapi Yang panjang dulu Yang panjang kan Ml Yang Ml dikurangkan nanti ya Ml kuadrat Kurangi sisi yang lain Yaitu Kl Kl kuadrat Nah gitu ya Itu Mk Sama juga kalau Kl Nah Kl itu juga nanti Ini nanti di kuadratin Sama aja dengan Kl Kl itu berarti bukan yang miring kan Berarti sama Itu Ml kuadrat Dikurangi Mk ya berarti Mk disini ya Kl berarti Mk Oh ceri Oh ceri gitu ya Jadi tadi yang betul Sudah D Gitu ya Oke Sampai sini dulu Dadah See you Bye bye Assalamualaikum